Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Yes, ya, Alhamdulillah kita bertemu lagi. Hari ini kita akan belajar pelajaran fikih. Tentunya anak-anak sudah mandi dan sarapan pagi ya, dan sudah siap untuk belajar. Mari sebelum kita belajar, seperti biasa, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Kita siapkan diri untuk berdoa. Sikap berdoa, tangan diangkat, tundukkan kepala, bajamkan mata. Ilahadarortin Nabi Mustafa Rasulullah SAW wa'ala'alihi wa'ashabihi wa'duriyatihi wa'ahli baitil kiram. Ilahadarortin Syekh Abdul Qatir Jailani Ilahadarortin Syekh Hassim As'ari Ilahmu'asasatu ta'limiyatu kapun sari wa'asatitina wa talamitina wa walidina Al-Fatiha A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil alameen Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmittin Iyaka na'budu wa'iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustakim Siratal ladina an'amta'alayhim Wa'iril ma'udubi'alayhim Wa'iril ma'udubi'alayhim Wa'labdallin Dilanjutkan dengan sholawat nariyah Allahumma salli sallatan Kamilatan wa salim salaman Taman ala sayyidina Muhammadinillazi Tanhalu bihil uqadu Watanfariju bihil kurapu Watuqadu bihil hawwa'icu Watu'nalu bihil rawwa'icu Wahusnul khawatimi Wayustasqal wamamu Bi wajahihil karimi Wa'ala alihi Wasuhbihi fi kulli Lam hatin wa nafasin Wa nafasin bi'adati Kulli ma'lumilak Kita lanjutkan dengan doa awal belajar Bismillahirrohmanirrohim Robi tubillahi robba Wa bil islamitina Wa bi muhammadin nabiyaw wa rasulah Robi zidni ilma Wa rizughni fahma Amin ya rabbal Amin Terima kasih Hari ini kita akan belajar pikir Kita sampai pada pelajaran empat Yaitu tentang tata cara membersihkan diri Atau yang disebut dengan istinggat Peta konsep hari ini Kita akan belajar tentang pengertian istinggat Yang pertama Yang kedua Etika buang air kecil atau besar Dan alat yang digunakan untuk istinggat Jadi setelah belajar Bersama bu guru Hari ini Anak-anak bisa tahu tentang pengertian istinggat Cara atau etika buang air kecil atau besar Serta alat yang digunakan untuk istinggat Sekarang istinggat Apa istinggat itu? Anak-anak pernah dengar kata istinggat? Ya Kalau belum Bu guru akan menjelaskan lebih jauh lagi Tentang apa itu istinggat Istinggat adalah Membersihkan diri Dari kotoran Setelah kita buang air kecil Ataupun besar Jadi setelah pipis dan nge-nge Itu kita melakukan istinggat Ya Atau kita sebut dengan wawi Sekarang istinggat itu mempunyai dua pengertian Yang pertama menurut bahasa Menurut bahasa istinggat berarti bersih Atau terlepas Atau selamat dari penyakit Sedangkan menurut istilah hukum Islam Istinggat yaitu menghilangkan kotoran dan najis Setelah buang air besar Ataupun kecil Ya Jadi Istinggat itu adalah Ada dua pengertian Menurut bahasa dan hukum Islam Ya Menurut bahasa berarti bersih Sedangkan menurut hukum Islam Menghilangkan kotoran dan najis Setelah buang air besar Atau kecil Sekarang benda apa yang dipakai ketika kita istinggat Benda yang boleh dipakai harus bersih dan suci Ya Karena kita membersihkan kotoran dan najis dari tubuh kita Maka benda yang kita pakai harus benda yang bersih dan suci Hukum istinggat bagaimana Hukum istinggat yaitu wajib Wajib bagi muslim setelah ia buang air kecil maupun besar Yang kedua yaitu etika buang air kecil atau besar Yang pertama Tidak buang air kecil atau besar sembarangan Biasanya sering kita jumpa ya Ada orang yang buang air kecil atau besar sembarangan Kita sebagai orang muslim Tidak boleh melakukan hal itu Ya Tidak boleh buang air kecil atau besar di sembarang tempat Yang pertama di air yang diam Kenapa? Karena airnya akan berbau Sehingga bisa menjadi pencemaran di lingkungan sekitarnya Jadi kita tidak boleh buang air kecil di air yang terdiam Yang kedua Tidak boleh di pohon, di bawah pohon Ya Di bawah pohon Itu biasanya kan tempat orang berteduh Kalau kita buang air kecil atau besar di sana Maka akan menimbulkan bau Maka akan mencemari lingkungan juga Yang kedua Tidak boleh di lubang-lubang tanah Kenapa tidak boleh di lubang-lubang tanah? Karena dikhawatirkan di lubang tanah tersebut Ada binatang kecil-kecil Seperti semut yang berlindung di situ Atau binatang kecil yang lain Kalau kita buang air di situ Maka kita akan mengganggu kehidupan mereka Allah melarang perbuatan itu Karena sebagai sesama makhluk Ciptaan Allah Kita harus saling menyayangi Yang kedua Etika buang air kecil atau besar Tidak di tempat yang terbuka Kenapa tidak boleh di tempat yang terbuka? Karena di tempat yang terbuka Ini akan memperlihatkan aurat kita Lebih baik Kalau kita buang air kecil atau besar Maka harus di tempat yang tertutup Seperti apa? Ya pintar Seperti kamar mandi atau WC Yang ketiga Membaca doa ketika masuk kamar kecil atau WC Siapa yang sudah hafal doanya? Ya Pintar Bismillahirrahmanirrahim A'udhu bika minal khubusi wal khubais Jadi ketika kita akan masuk kamar mandi atau WC Kita hendaklah membaca doa terlebih dahulu Yang keempat Menghindari bercakap-cakap Atau menyanyi di toilet Ini biasanya ya Kita nyanyi-nyanyi di kamar mandi Sehingga di kamar mandi itu kita di sana Berlama-lama Nah oleh Rasulullah Hari ini tidak boleh Ya Kita Kalau masuk kamar mandi Secukupnya Kalau sudah selesai Kita harus segera keluar Yang kelima Yang kelima Membersihkan kencing atau kotoran yang tersisa dari kemaluan Ya Dengan cara wawik tadi Ya Jadi setelah kita Buang air kecil atau besar Hendaklah membersihkan kencing atau kotoran yang tersisa di kemaluan dengan cara wawik Ya Sekarang alat yang digunakan untuk istinjak Yang pertama kita menggunakan air Ya Kita menggunakan air Yang kedua boleh menggunakan daun kering Jika tidak menemukan air Misalnya kita berada di suatu tempat yang jauh dari sumber air Kalau kita habis kencing atau nge-ngek Kita boleh istinjak dengan menggunakan daun kering Yang selanjutnya Yaitu kita boleh juga menggunakan pisu Ini biasanya di hotel-hotel besar atau di pesawat terbang Ya Kalau kita habis buang air kecil Kita menggunakan tisu Sebagai Alat untuk istinjak Selain itu Kita bisa juga Beristinjak dengan menggunakan batu Ya Batu Kemudian yang terakhir Kita juga boleh beristinjak Dengan menggunakan kulit kayu Jadi ini adalah benda-benda yang boleh digunakan Untuk beristinjak Hal penting yang perlu diperhatikan ketika istinjak Yang pertama Tidak beristinjak dengan tulang atau tinjak Kenapa? Rasulullah bersabda Tulang, tulang, dan tinjak Itu adalah Makanan dari jin Ya Jadi kita tidak boleh Beristinjak dengan menggunakan dua benda tersebut Yaitu tulang dan tinjak Tinjak itu apa? Ya Tinjak itu adalah kotoran Masa kita Istinjak membersihkan diri dengan kotoran Ya Jadi tidak boleh kita beristinjak dengan menggunakan tulang atau tinjak Yang kedua Tidak beristinjak dengan tangan kanan Ya Jadi kalau kita istinjak itu menggunakan tangan sebelah Mana? Ya Sebelah kiri Yang ketiga Beristinjak dengan bilangan yang ganjil Kalau tadi ya Kalau wawi misalnya menggunakan air Ceboknya Di Baso dengan tiga kali Atau lima kali Kalau belum bersih benar Boleh sampai tujuh kali Ya Dengan bilangan yang ganjil Atau dengan menggunakan alat yang lain Misalnya tisu Juga bisa menggunakan Bilangan yang ganjil Yang keempat Beristinjak dengan air dan batu Jadi beristinjak jika Kita bisa menggunakan air Maka kita gunakan air Jika tidak ada Boleh menggunakan Benda lain yang disebutkan bu guru tadi Ya Itulah materi kita pada pagi hari ini Untuk lebih jelasnya Anak-anak bisa belajar di buku VK Bab Pelajaran yang keempat Yaitu tentang istinjak Pelajari baik-baik Apabila ada Pelajaran yang dianggap sulit Boleh menghubungi bu guru Ya Sebagai penutup Pertemuan kita pada pagi hari Kita hari ini Mari kita bersama-sama Membaca doa Ya Sikap berdoa Tangan dianggap Tundukkan kepala Bejamkan mata Berdoa mulai A'udhu billahi minash shayqonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wal'asr Inna insana lafi khustar Illallabina amanu Wa'amilu assalihati Watawasawu bilhaq Watawasawu bilsober Walhamdulillahi Rabbil alamin Terima kasih Kita sudah belajar bersama Pesan bu guru Tetap jaga kesehatan Makan makanan yang bergizi Membantu orang tua Dan melaksanakan sholat lima waktu Kita bertemu lagi Pada kesempatan lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh